Baik kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik peserta pelatihan dasar Di angkatan 13 yang tergabung dalam kelompok Ini kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya Oke adik-adik yang tergabung dalam peserta latsar Angkatan 15 Angkatan 15 sorry Ya dari pagi zoom terus Jadi mulai sedikit agak sedikit error ini ya Iya Hari ini kami kayak Apa ya kerja bagai kuda gitu Jam 8 sampai jam 11 Jam 11 sampai jam 13 13.30 sampai jam 15 16 sampai dengan jam 17.30 Ya Jadi hari ini kita ketemu Di kelompok 5 Saya ketemu 5 Di angkatan 15 Untuk mempelajari agenda kedua Nah di agenda kedua ini Adik-adik peserta latsar ini Di kelompok 5 ini Akan dipandu oleh saya Difasilitasi oleh saya Selaku fasilitator Ya Nanti saya akan membersamanya Adik-adik itu selama 4 hari Sabtu Senin Selasa Dan sampai dengan Rabu nanti Ya Jadi Jadi agenda kedua ini Itu diberikan Dalam pelan belajaran daring Itu selama 4 hari Dimana pembelajaran daring itu Ada 2 jenisnya Ada sinkronus Dan ada asin Asinkronus Untuk pembelajaran sinkronus kita Itu ada 5 jam pelatihan Hari ini 2 jam pelatihan Dan nanti hari Rabu Itu di hari ke 4 5 6 7 Di hari ke 7 Ya di hari ke 7 Adik-adik mengikuti Latsar secara daring ini Di pembelajaran daring ini Ya kita akan ketemu lagi Di 3 jam pelatihan Ya Jadi Mohon maaf Kalau berdasarkan schedule kita Kita reschedule Karena tadi Seperti saya katakan di awal tadi Ya hari ini agak sedikit Weekend kita agak beda ya Weekend kami agak beda Weekend Widai Suara ini Agak beda untuk Hari ini Ya weekend kami Masih di depan laptop Iya kita weekendnya depan laptop Nah Jadi mohon maaf Seharusnya kita tadi Masuknya jam 8 ya Sampai dengan jam 9.30 Nah harapan saya Setelah masuk Sinkronus Kalian bisa mulai Mengerjakan tugas ya Oke Cuma karena kita Kita berubah reschedule Maka Tadi saya sudah mendapatkan nomor Salah satu dari kalian Sudah diinformasikan ya ya Si Maulidina Sudah diinformasikan ke temannya ya Sudah ya Maulidina Sudah ya Jadi Dari tadi pagi Saya sudah upload Tugas-tugasnya Untuk tugas hari ini Tugas hari keempat Silahkan nanti dikerjakan Sudah dikerjakan ya Sudah ada individu 2 Dan Kelompok 1 Dan kelompoknya juga ada di LMS Ya Oke Nah untuk Backup tugasnya Nanti dikirimkan juga Karena saya melalui WA Kalau misalnya adik-adik lihat Di Petunjuk pengerjaan soal itu Tugas itu Itu di akhir slide itu Ada nomor WA saya Nanti silahkan Kirimkan backupnya ke situ Ya Itu untuk mengantisipasi Kalau saya menemui kesulitan Membuka LMS Membuka tugas-tugasnya Di LMS Ya Oke Nah Untuk sore ini Ya Untuk sore ini Kita tidak banyak acara Ya Mungkin kita Sepakar saja Ini wajah-wajahnya Kayaknya wajah-wajahnya Belum mandi sore Benar ya Sudah mandi sore belum ini Belum ya Sudah Pak Sudah Pak Benar Sudah Yakin Oke Yakin Pak Insya Allah Ya Jadi Untuk Hari ini Mungkin kita Tidak full Harus sampai jam 17.30 Gimana Deal ya Oke Gimana Atau mau Sampai jam 18 kita Mau sampai jam 6 sore Ya Kayaknya kita Sebentar saja Mungkin Ya mengingat Ya sudah sore juga Ya Kasian ini Yang dari unsri Mungkin Dari layo Mau pulang ke Palembang Mungkin kan Ya Ada yang di unsri Yang masih di layo Ini Ya Nah jadi yang di unsri Harus Ya Aku nanti Bisnya Tidak ada lagi Sampai jam berapa Bis layo Unsri Layo Bukit Setengah Empat Pak Empat 15.30 Pak Nah Lalewat Sekarang Ini sudah Jam 16 Ayo Di mana Posisi Di Palembang Saya Di Palembang Di layonya Pak Dekat Cari kontrakan Emang deket Kampus Biar Enak Mobilitasnya Oh iya Biar Karena Kebanyakan Mobilitasnya Dianu Ya Di layo Oke Baik Nah Dekati peserta Ratsar Yang tergabung Dalam kelompok 5 Jadi Bateri kita Adalah Nilai-nilai Nilai-nilai Dasar PNS Nilai-nilai Dasar PNS Nah Kita lihat dulu Amanah apa yang dibawa oleh Agenda Ketiga ini Agenda kedua ini Jadi agenda kedua ini Membekali adik-adik Selaku peserta pelatihan dasar Menginternalisasi Ya Menanamkan Menanamkan Nilai-nilai Dasar ASN Ya Walaupun Walaupun Saya yakin Bahwa semuanya Sudah terpatri Nilai-nilai dasar itu Meskipun Belum menjadi ASN Belum menjadi PNS Ya Sudah terpatri Nilai-nilai itu Nah Saya sebagai Presidator disini Kita hanya Menegaskan kembali Kita memperkuat kembali Nilai-nilai tersebut Dalam diri Kalian selaku Aparatur Sipil Negara Gitu ya Oke Jadi Tapi masih Kita menggunakan Istilah Menginternalisasi Memasukkan kembali Apakah cukup Kita tanamkan kembali Apakah cukup Hanya ditanamkan Tentu saja Kita harus Mempraktekannya Kapan dimulai Dipraktekannya Di masa habituasi Dalam pelaksanaan Aktualisasi Ya Jadi Mata pelatihan Mata pelatihan Yang ada di agenda Kedua ini Nanti akan bersifat Implementatif Kenapa Karena yang nilai-nilai Dasar ASN ini Nanti akan kalian Terapkan dalam Pelaksanaan Aktualisasi Di masa habituasi Nanti Nah Gitu ya Oke Baik Itu amanah Yang disaratkan Dari agenda Kedua Nah agenda Kedua kita ini Ada tujuh mata Pelatihan Ada tujuh mata Pelatihan Berintasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Dan Kolaboratif Ketujuh mata Pelatihan Ini Ini Merupakan Nama Dari Nilai-nilai Dasar ASN Atau Core Value ASN Ya Oke Saya pasti Sepuluh orang Di sini Semuanya Sudah membaca Modul ini Modul Berintasi Pelayanan Sampai dengan Kolaboratif Ini Sudah dibuka Kemarin Waktu di MOC Jujur Sudah dibuka Belum Kalau dibuka Sudah Pak Oh Dibuka Sudah Tapi Dibaca Sudah juga Mau Lidah Cuma Dipahami Sudah Pak Masih Belajar Masih Belajar Oke Tapi Sudah dibuka Jangan Sampai Tidak Dibuka Sama Sekali Untuk Mengerja Pnemos Iya Di MOC Penegasannya Ada di sini Di Daring Dan juga Di Klasikal Di Klasikal Juga akan Ada Belajar Agenda Kedua Di Klasikal Menguatkan Kembali Di Daring Ini Kita Mempersiapkan Dalam rangka Melaksanakan Aktualisasi Dan melaksanakan Aktualisasi Nanti Oke Nah Ketujuh Mata Pelatihan Ini Ketujuh Mata Pelatihan Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Dan Adoptive Ini merupakan Nilai-nilai Yang terkandung Dalam Core Value ASN Nilai-nilai Yang terkandung Dalam Core Value ASN Nah Oleh karena itu Nilai-nilai Core Value ASN itu Biasa disingkat Berahlak Selagi di ASN Dia mutlak Melaksanakan Mengimplementasikan Mewujudkan Nilai-nilai Core Value ASN ini Dalam Pelaksanaan Tugasnya Sebagai Aparatur Sipil Negara Oke Ya Oke Saya Kamu Kita Selaku ASN Harus Menerapkan Core Value ASN ini Nah Kenapa Munculnya Ide Core Value ASN ini Nah Ini didasarkan Atas Upaya kita Untuk membangun Employer Branding ASN Ya Employer Branding ASN Nah Ketika kita berkata Tentang branding Mungkin kita ingat Tanya kepada Merek-merek Dalam dunia usaha Dalam bisnis kan Branding Misalnya kan Branding Apa misalnya Misalnya Ketika Misalnya Orang mengatakan Misalnya Produk makanan Tertentu Maka yang muncul Kita adalah Branding Dari produk Tersebut Ya Oke Nah Yang akan Kita bangun Juga Seperti ini Kita akan Membangun Employer Branding Apa itu Employer Branding Itu merupakan Wujud semangat Dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat Jadi Employer Branding ASN ini Merupakan Wujud semangat Semangat kita Dalam memberikan Pelayanan Kenapa kita Dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Karena Kita harus Merubah Paradigma Seorang Aparatur Sipil Negara Bukan Dilayani Tapi Melayani Seorang Aparatur Sipil Negara Dia Paradigmanya Bukan Minta Dilayani Tapi Dia Melayani Melayani Masyarakat Sesuai dengan Tiga peran Dan fungsi kita Yang salah satunya Adalah sebagai Pelayan publik Tiga peran Dan fungsi ASN itu Ada di Undang-Undang ASN Nah gitu Jadi Dengan Diterapnya Code Value ASN ini Diharapkan nanti Kita bisa Membangun Branding kita Sebagai Seorang ASN Masyarakat Nanti akan Beranggapan Akan punya Branding Terhadap diri kita Sebagai seorang ASN Dengan menerapkan Code Value ASN Nah Apa Employer Branding kita Sebagai ASN Yaitu Bangga Melayani Bangsa Jadi Employer Branding ASN itu Bangga Melayani Bangsa Ya Oke Baik Kita lanjutkan Dengan Code Value ASN Nah Code Value ASN disini Biasanya disingkat dengan Berakhlak Dan ini Ini adalah nilai-nilai Ya Nilai-nilai yang terkandung Dari Setiap Code Value ASN Ya Nilai-nilai yang terkandung Dari setiap Code Value ASN Nah Nilai-nilai inilah Yang akan Kita terapkan Dalam pelaksanaan tugas kita Sehari-hari Sebagai Seorang Aparatur sipil Negara Ya Yang dimulai dari Masa habituasi Kita nanti Pada saat kita Melakukan Mengaktualisasikan Ini Ya Kualisasikan Code Value ASN Nah Kita lihat Yang pertama Berorientasi pelayanan Disini ada tiga nilai Memahami dan memenuhi Kebutuhan masyarakat Kemudian Ramah cekatan Solutif dan dapat diandalkan Dan melakukan Perbaikan Tiada henti Jadi ketika kita Bekerja Saat kita menerapkan ini Kita melaksanakan ini Ya Menyelipkan nilai ini Dalam kegiatan kita Oke Misalnya begini Adik-adik Sebagai seorang dosen Seorang dosen Apakah sekarang Sudah ditunjuk Sebagai pembimbing Baik itu Pembimbing akademi Pembimbing skripsi Atau pembimbing lapangan Atau apalah Pokoknya gitu Sudah ya Belum ya Belum Nurul mengajar Mata kuliah Pak Nurul Izin menjawab Pak Saya mengajar Mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Klinik Di Di Prodi apa itu Nurul Prodi Kebidanan Oh jadi Eh sama ini ya Sama kayak Siapa Harissa Siapa Ada tuh Haris Hasrita Hasrita ya Angkatan Angkatan ini Angkatan sebelumnya Angkatan sebelumnya kan Satu angkatan Iya gelombang sebelumnya Iya betul Yang sekarang Ini Sekarang Angkatan Kalau enggak Sembilan Tujuh itu ya Tujuh kan Iya Yang sekarang Mau bikin Iya Pak betul Karena saya Kutsenya Jadi saya ingat Iya 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 Saya kutsenya Kemarin kami Belajar Pembimbingan RA1 Oke Baik Nah Jadi misalnya Nurul Ketika Nurul Misalnya mengajar Anggaplah Mata kuliah X Ketika misalnya Nurul Setelah mengajar Mata kuliah X Kemudian Nurul Misalnya Ada mahasiswa Bertanya Atau menemui Gitu ya Bu Bu Nurul Kayaknya Bu Nurul Saya perlu Mendalami lagi Yang dijelaskan Bu Nurul lagi Kira-kira Bu Nurul ini Maksudnya apa Gitu Kemudian Nurul Memberikan respon Kepada mahasiswa Tersebut kan Oh gini Ini maksudnya Ini Begini Contohnya Gini Artinya Apa yang dilakukan Nurul Itu sudah Menerapkan Nilai Borentuasi Pelayanan Pada nilai Memahami Dan memenuhi Kebutuhan Masyarakat Karena masyarakat Kita selaku Dosen ini Adalah mahasiswa Kan Iya Nah Pada saat Misalnya Nurul Ketika mahasiswanya Misalnya Menemui Nurul Nurul Memberikan Memenuhi Kebutuhan Mahasiswa Tersebut Keingin Tuhan Mahasiswa Itu Apa yang Jadi Permasalah Mahasiswa Misalnya Dengan Ramah Dengan Ramah Kemudian Dengan Cekatan Solutif Dan dapat Diandalkan Dalam hal ini Dalam satu Kegiatan Nurul Sudah menerapkan Dua nilai Dari Borentasi Pelayanan Nah Itu contohnya Ya Oke Kalau contoh yang melakukan perbaikan Tidak ada Henti apa Misalnya Ada yang bisa memberikan contoh Ada yang bisa memberikan contoh Melakukan perbaikan Sehubungan dengan Kegiatan kalian Sebagai dosen Apa Pengembangan Izin Jawab Pak Pengembangan Ilmu Pengetahuan Pak Mengikuti Zaman Ya Misalnya Kegiatan nyatanya Aksi nyata Contoh saya tadi Misalnya Nurul Ada mahasiswanya Ketika Ada mahasiswanya Menemui kesulitan Memahami materi Dia datang ke Nurul Kemudian Dia Dia bertanya Kepada Nurul Kemudian Nurul menjawab Memperlakukannya Dengan ramah Menjawab dengan Cekatan Dan memberikan Solutif Nah Artinya Nurul sudah Menerapkan Dua nilai Yaitu Memahami Dan menikubat Masyarakat Juga Ramah Cekatan Solutif Dan dapat Diandalkan Nah Bisa Rida Memberikan contoh Aksi nyata Yang pernah Kalian lakukan Sebagai seorang Dosen Dalam Menerapkan Mengimplementasikan Nilai Orientasi Pelayanan Melakukan Perbaikan Tidak Henti Silahkan Silahkan Contohnya Perbaikan Perbaikan Berarti Misalkan Metode pengajar Menubah Metode Ajaran Contoh aksi nyatanya Contoh aksi nyatanya Apa Dua Bisa Bisa itu Aksi nyatanya Apa Contoh Kegiatan Proses Pembelajaran Di kelas Oke Gimana Memberi Pemahaman Setelah Ini Setelah Setelah Rido Ngajar Misalnya Oke Rido Melihat Kayaknya Masiswa ini Belum Belum Begitu Paham Kelihatan Misalnya Belum Paham Pernah Rido Melakukan Kayak Introspeksi Diri Jadi Saya Ngajarnya Kayaknya Masiswanya Agak Agak Kesulit Tadi Saya Ngajarnya Tadi Pakai Cerama Saja Contoh 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 Gini Nah Kayaknya Untuk Yang Pertemuan Berikutnya Saya Perlu Menggunakan Yang kata Rido Tadi Menggunakan Model Pembelajaran Tentu Atau Saya Untuk Pertemuan Berikutnya Akan Membuat Media Pembelajaran Nah Itu Menandakan Bahwa Rido Sudah Melakukan Perbaikan Tidak Henti Jadi Bukan Hanya Dia puas Bukan Hanya Puas Dengan Satu Cara Nah Itu Contoh Melakukan Keperbaikan Tidak Henti Nah Ini Sebenarnya Ada Wujudnya Ada Perwujudan Dari Nilai-nilai Ini Tapi Kayaknya Tidak terbatas Waktunya Kalau kita Terangkan Satu-satu Perwujudannya Baik Kita Lanjutkan Kemudian Yang kedua Yang kedua Akuntabel Akuntabel Ada tiga nilai Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Bertanggung Jawab Cermat Disiplin Dan Berintegritas Tinggi Nah Ketika Kita Mendengar Kata Integritas Yang Ingatan Kita Adalah Apa Ya Kesesuaian Kesesuaian Antara Niat Hati Kita Dengan Apa Yang Kita Ucapkan Dan Apa Yang Kita Lakukan Ya Itu Punya Integritas Kita Punya Niat Yang Tulus Misalnya Kita Akan Melakukan Ini Kita Tidak Akan Melakukan Ini Tidak Hanya Kita Niatkan Kita Ucapkan Tapi Kita Kemudian Menggunakan Kekayaan Dan Barang Milik Negara Setelah Pengenjawab Efektif Dan Efisien Ketika Kita Melakukan Kegiatan Kita Dibantu Oleh Barang Barang Atau Barang Barang Yang Atau Sarana Prasarana Yang Merupakan Milik Negara Kita Harus Menggunakannya Setelah Pengenjawab Menggunakannya Secara Efektif Sesuaikan Dengan Sasaran Tujuannya Dan Juga Efisien Menggunakan Se-efisien Kemudian Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Jabatan Kita Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Jabatan Kita Misalnya Termasuk Dosen Kan Juga Pejabat Pejabat Fungsional Iya Pejabat Fungsional Wah Tentang-tentang Dosen Kita Punya Wendang Dosen Untuk Memberikan Nilai Nah Kita Salahgunakan Begitu Di akhir Semester Nego Dengan Mahasiswa Kamu mau Kasih nilai Apa A B C D Wani Piro Itu Menyalahgunakan Wendang Iya Oke Baik Ada yang bisa Memberikan Contoh Aksi Nyata Yang Pernah Dilakukan Yang Menerapkan Nilai Akuntabel Tadi Saya sudah Memberikan Contoh Misalnya Tidak Menyalahkan Mengunang Ketika Di Akhir Semester Kita Menolak Apabila Kita Tidak Memanfaatkan Wendang Kita Sebagai Pemberi Nilai Untuk Bernegosiasi Misalnya Dengan Mahasiswa Oke Ada yang bisa Berikan Contoh Lagi Boleh Pilih Satu Nilai Boleh Dua Nilai Boleh Tiga Nilai Satu Nilai Boleh Dua Kegiatan Satu Kegiatan Boleh Satu Nilai Boleh Dua Nilai Bisa Coba Boleh Pak Izin Silahkan Si Ayu Jadi Untuk Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Bertanggung Jawab Cermat Disiplin Ini Mungkin Dengan Misalnya Menepati Jam Mengajar Atau Kita Tepat Waktu Itu Menunjukkan Bahwa Kita Mempunyai Nilai Disiplin Kemudian Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Ini Biasanya Ada Beberapa Kadang Kita Ada Kegiatan Maka Kita Mengganti Jam Kuliah Yang Kosong Nah Itu Biasanya Kan Ada Beberapa Misalnya Dosen Yang Tidak Bisa Datang Jam Itu Dan Harus Mengganti Ke Jam Yang Lain Itu Harus Diganti Jam Yang Kosong Itu Tadi Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Kita Melaksanakan Tugas Yang Jujur Dan Disiplin Begitu Pak Maaf Benar Benar Ya Contoh Ayu Memberikan Contoh Aksi Ternyata Di Penerapan Nilai Pertama Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Bertanggung Jawab Cermat Disiplin Dan Berintegritas Tinggi Misalnya Ketika Kita Punya Jadwal Misalnya Jam 8 Jam Pagi Kita Datang Jam 8 Ketika Kita Datang Jam 10 Atau Jam 9 Artinya Kita Tidak Disiplin Kita Tidak Menerapkan Nilai Akuntabel Tapi Ketika Kita Jam 8 Kita Datang Pas Jam 8 Ya Sudah Artinya Kita Menerapkan Nilai Akuntabel Oke Itu Berhubungan Dengan Disiplin Berhubungan Dengan Jujur Tadi Apa Apa Mengganti Jam Kuliah Yang Kosong Kadangkan Kita Lewatkan Jam Kosong Karena Ada Kegiatan Lain Jadi Harus Diganti Dengan Jam Kosong Karena Di Satu Semesta Kita Bersikap Pertemuan Misalnya Kita Punya Kewajiban 16 Pertemuan 14 Tata Muka Satu UTS Satu WS Jadi Misalnya Di antara 14 Ketika Kita Berhalangan Ada Hal Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Dan Kita Tidak Melaksanakan Tugas Secara Jujur Kita Mengakui Dan Kita Menggantinya Hadiran Hari Oke Oke Ada Bagi Yang Bisa Berikan Contoh Banyak Sebenarnya Contoh Dari Akuntabel Ini Oke Kita Kembalikan Ke Contoh Yang Nurul Tadi Misalnya Yang Nurul Tadi Contoh Nurul Tadi Misalnya Ketika Sedang Memberikan Bimbingan Di Proses Pemberian Bimbingan Nurul Menerapkan Boreasi Pelayanan Memahami Dan Menurut Berkat Selama Cekatan Sebagain Tadi Kemudian Di Akhir Bimbingan Misalnya Di Akhir Bimbingan Skripsi Kemudian Ada Mahasiswa Sebagai Ucapan Terima Kasih Telah Dibimbing Kepada Bu Nurul Dia Memberikan Bingkisan Dan Nurul Nurul Dengan Tugas Menelah Oh maaf Saya Tidak Bisa Menerima Itu Sudah Tugas Saya Untuk Membimbing Artinya Nurul Sudah Menerapkan Nilai Akuntabel Berintegritas Tinggi Salah Satu Perwujudan Dari Nilai Akuntabel Berintegritas Tinggi Itu Adalah Menolak Segala Bentuk Garatifikasi Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Oke Nurul Silahkan Nurul Memberikan Contoh Tadi Tidak sabar Lagi Nurul Silahkan Nurul Kalau yang Jujur Sebenarnya Sangat dekat Dengan dunia Dosen Salah satunya Dengan Menulis Yang Copy Copyrightnya Tidak ditulis Atau kita Meng-copy Tulisan orang lain Dengan tidak Memberikan kredit Oh iya Misalnya Ketika kita Membuat Karya ilmiah Karya tulis Bisa gitu Nurul Ya Ketika kita Membuat Karya tulis Misalnya Kita dengan Jujur Mengatakan Bahwa ketika Kita mengutip Sumbernya Kita sebutkan Gitu Nurul Oke Bagus sekali Contohnya Saya belum Menemukan contoh Yang menggunakan Kekayaan dan Barat milik negara Sepertanggung jawab Efektif dan efisien Ada yang bisa Memberikan contoh Kegiatannya Apa itu contohnya Apa contohnya Ini Pak Pengelolaan Fasilitas kampus Dengan bijak Pak Contoh nyata Mau Lidina Contoh nyata Sinyata Apa contoh Kalau Biasanya sih Kan Pak Kalau kita di Fakultas Hukum Itu kan Penggunaan Laboratorium Lab komputer Atau ruang kelas Pak Yang di kampus Itu Penggunaan Untuk Misalnya Ini Pak Penggunaan Untuk Sama-sama Untuk penelitian Jadi Terjadi Pemborosan Energi Pemborosannya Dimana Mauli Penggunaan Ini Pak Penggunaan Listrik Kampus Padahal Kan Bisa Sebenarnya Sebenarnya Kita Sebagai Dosen Kan Bisa kerja Yang tanpa Harus Apa ya Pak Memang harus Menggunakan Fasilitas kampus Itu dengan bijak Gitu Pak Sesuai Yang Efektif Dan efisien Bertanggung jawab Efektif Dan efisien Iya Pak Oke Jadi misalnya Yang misalnya Pada Di siang hari Di suasana Misalnya Labnya terang Tapi kita menghidupkan Lampu Misalnya Ya listrik Lampu Betul Lampu Lampu Atau Atau Misalnya Kita Lab Kata Mau Misalnya Lab Kemudian ada AC Kita praktek Pakai AC Ketika selesai AC-nya kita matikan Itu kan yang simple Iya Kita mematikan AC Misalnya Itu menandakan bahwa Kita Menggunakan Barang kekayaan mili negara Bertanggung jawab Efektif dan efisien Efisiensinya Fasilitas Fasilitasnya Oke Ya suatu saat Nanti misalnya Ini beberapa tahun ke depan Ada yang ditarik ke struktural Apakah jadi misalnya Dekan Wadek Malah mungkin ada yang jadi rektor Mungkin ya Kita tidak tahu kan Yang ke depan kan Nah Kalian akan mendapatkan mobil dinas Misalnya Nah rektor atau Atau dekan Mendapatkan mobil dinas Yang plat merah Nah ketika mobil dinas itu Tujuannya untuk apa Untuk dipakai Untuk keperluan operasional Kampus Nah ketika pejabat tersebut Misalnya mudik Dengan mobil dinas Itu menandakan apa Menandakan Menggunakan Tidak bertanggung jawab Iya Ya mudik Misalnya Tau mudik ya Mudik Seorang paling menggir Paling mudik Terkadang Ya terkadang itu Gini Pak Kalau misalnya Berhubungan dengan Mobil dinas Mereka menggunakan Mobil dinas tersebut Bukan Untuk pekerjaan Yang berhubungan Dengan instansi Melainkan Mereka bekerja Di luar dari instansi Mereka sendiri Oke Itu kepentingan pribadi Kan Maul Lida ya Betul Betul Pak Artinya dia Pelanggar atau Tidak menerapkan Nilai akuntabel ini Nah Betul Pak Jadi contoh kegiatannya Misalnya Menggunakan mobil dinas Sesuai dengan Tujuannya Dalam kegiatan Operasional kampus Misalnya gitu kan Dalam kegiatan Kegiatan Tidak dalam Kegiatan-kegiatan Yang bersifat Pribadi Oke Bagus sekali Contohnya ya Baik Kita sudah dapat dua Langsung ketiga 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 meningkatkan Kompetensi diri Untuk menjawab Tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain Belajar Melaksanakan tugas Dengan kualitas terbaik Oke Ya Contoh Contoh kegiatan Yang Memasukkan Yang ada Nilai Meningkatkan Kompetensi diri Untuk menjawab Tantangan yang selalu berubah Contohnya apa Contohnya gini Kan sebagai seorang dosen Sebagai seorang dosen Kan Tentu kita Harus selalu mengupdate Apa namanya Mengupdate diri ya Mengupgrade diri ya Bener gak Ya Karena dunia ilmu pengetahuan ini Kadang-kadang Berkembangannya beritu pesat Misalnya kita tahu Satu teori Nah Kita Begitu misalnya Ada teori bar Ya kita harus cepat Mengupgrade diri kita Kan terhadap teori itu Artinya kita Menjawab Tantangan yang selalu berubah Ya kan Betul gak Misalnya dalam Biasanya kalau ilmu-ilmu Ilmu-ilmu dinamis lah gitu ya Hukum misalnya Mauli di hukum ya Di fakultas hukum ya Mauli Saya di fakultas hukum pak Bukan di hukum Takut Oh ya oke Di fakultas hukum Tapi bukan hukum karma ya Mauli Jurusannya Takut pak Misalnya Mauli kan Sekarang kan ilmu-ilmu hukum kan Tidak Tidak Dinamis itu kan Termasuk ilmu yang dinamis ya Kalau menurut saya Mauli ya Ya ada Selalu ada Perkembangan-perkembangan terbaru Tentang Perkembangan-perkembangan baru Terhadap tantangan-tantangan yang berubah juga Kemajuan-kemajuan zaman Oke Itu kalau yang penghususan ya Misalnya yang seperti misalnya disiplin ilmu Mauli ya Secara umum Misalnya Dari proses belajar misalnya Ketika kita mengajar Kita tahu bahwa Oh yang selama ini saya cara mengajar Saya datang Menjelaskan Nulis-nulis di whiteboard Kemudian ada diskusi Udah selesai Gitu kan Nah Padahal kita nggak tahu Sekarang kan sudah ada Media pembelajaran berbasis AI Misalnya seperti itu kan Ada juga mungkin Iya Kita bisa menggunakan peranti-peranti Untuk misalnya Mempermudah kita dalam proses pembelajaran Apakah itu Misalnya ada aplikasi Canva Misalnya seperti itu kan Banyak lagi aplikasi-aplikasi lain Nah kita harus Mengikuti itu Karena kita harus Kita harus menelaksanakan kompeten ini Kita jangan Ya Pokoknya saya tahu Kalau ngajar saya pakai nya powerpoint Iya Akhirnya kita ketinggalan Orang sudah yang canggih Pakai gampang Atau Saya Saya nggak tahu deh Sudah zaman saya ini Dari dulu sama saya Dari pertama jadi dosen itu Ya saya tidak tahu sih Apa AI Misalnya kan Bagaimana AI itu Bisa membantu Pekerjaannya Sudah Akhirnya dia ketika Mahasiswanya Menggunakan itu Misalnya chat GPT Dia tidak tahu Dia bawa itu Tapi kalau dia memahami itu Dia tahu Kamu ngambil ini dari chat GPT ya Nah seperti itu Nah kan Jadi itu Untuk mengimbang kita Di kompeten Jadi gitu Ya Jadi meningkatkan kompetensi diri Untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Tantangan tadi misalnya Perkembangan teknologi informasi Atau dinamika dari Disiplin ilmu tertentu Ilmu itu sendiri Ilmu yang Yang kualifikasi kita Basic kita Oke Contoh lagi apa? Membantu orang lain belajar Saya memberikan contoh satu Duanya kamu yang memberikan contoh Siapa? Membantu orang lain membelajar Pak Pak Ilin Pak Ya silahkan Mauli Gimana Mauli? Kalau misalnya Ini contoh Untuk membantu Orang lain belajar Maksudnya di lingkungan kita Kak Pak? Ya Di lingkungan kita Tugas kita sebagai Seorang ASN Ya Ah ya Kalau sekarang itu kan Pak Ada yang namanya Istilah BKD BKD Jadi banyak dosen Yang memang belum Mengerti Yang belum mengerti Mengenai pengisian BKD Dan yang lainnya Jadi tugas kita Sebagai sesama ASN Itu saling membantu Untuk Mengarahkan Atau Memberitahu Seperti apa Cara Mengisi BKD Atau Saat ini Itu kan memang Beban kerja dosen ya Pak ya Dengan sistem yang baru Dengan sistem yang baru kita Mau lihat ada aplikasinya itu ya Kayak Iya ada Pak Kan Sister Itu Pak Kan Pak Sekarang Yang sudah berapa Semester Ini kan kita memang Sudah mulai Bukan saya sih Karena saya dulu Membantu dosen Untuk Bekerja Perihal Pengisian BKD dosen Karena banyak dosen Sudah pernah jadi dosen Kan Mauli kan tahu kan Enggak Pak Lebih tepatnya Saya tenaga kependidikan Oh gitu Sebelum dosen Iya Jadi dulu Sering membantu dosen Pak Sambil belajar Jadi tahu Iya Nah itu kan banyak Pak Sekarang memang Apalagi dengan Yang dosen Yang usianya sudah Saya bilang Tidak muda lagi Itu banyak yang masih Belum memahami Ketika Mauli Mauli berkata Tidak muda lagi Saya harus ketemu ini Bukan Bukan maksud Ya Allah Maaf Maaf Just kidding Don't worry Iya Pak Karena Gini Pak Itu Saya lihat dari Lingkungan saya Tempat bekerja saya Di Fakultas hukum Itu banyak dosen Yang memang Belum memahami Jadi Kita sesama ASN Pada saat itu Dan sampai sekarang pun Masih itu masih saling Membantu untuk Mengisi Cara mengisi BKD Sister Atau Aplikasi-aplikasi lainnya Itu sih Pak Kalau saya Membantu orang lain Apa namanya Dosen baru itu Mauli Yang Yang diisi Sister Yang diisi oleh dosen Apa Apa namanya Yang Yang sister Kalau Kalau sister Pak Jujur Sekarang Saya belum ada Pak Akun tersebut Saya tahu Karena dulu Pernah Kebetulan Saya Iya Karena dulu Saya Alhamdulillah Dulu Itu sebelum Ini Jadi sering Membantu Pak Dekan Untuk Mengisi Sister Atau belajar Oh Oh Gitu Ya betul Dan Mauli Mendapatkan Ilmu Itu misalnya Cara mengisi Sister Atau BKD Ketika misalnya Teman rekannya Dosen Nah Yang dalam Senior Dalam tanda petik Umur tadi ya Senior Dalam tanda petik Umur tadi misalnya Karena itu kan Baru Dia bisa bertanya Dengan Mauli Ini gimana Cara mengisi Bu ini kok bisa Jadi gini Nah Ketika misalnya Mauli membantu Orang yang belajar Mengajari Mengisi itu Kepada dosen tersebut Mauli sudah menerapkan Itu tadi Nilai Membantu Orang lain belajar Aksi nyata kompeten Aksi nyatanya Itu Jadi Yang dituntun nanti Di aktualisasi Aksi nyata itu Kegiatan kita itu Yang memasukkan itu Ya Kegiatan nyata kita Ketika apa Misalnya Ketika Mauli tadi Misalnya ketika Sedang Apa Membantu Dosen Dosen lain Dalam hal Penisian Penisian Sister BKD Sister SKP Dan yang lainnya SKP Gitu kan Iya Oke Baik Mauli Terima kasih Baik Kita lanjutkan Kita harmonis Iya Harmonis Nah Harmonis ini Harmonis ini Lebih Kayaknya ada Ada nilai Ada amanah Terselip Yang disampaikan Disitu Sehubungan Dengan Ada Kaitannya Dengan yang kita Pelajari di agenda Satu Bela negara itu Bagaimana kita Menjaga Persatuan Sesama kita Persatuan Sesama kita Dalam rangka Menciptakan lingkungan Kerja harmonis Untuk mendukung Kegiatan kita Sebagai aparatur Sipil negara Oke Gitu ya Jadi Nilainya ada Tiga juga Itu ada Menghargai setiap orang Apapun latar belakangnya Kemudian suka Menolong orang lain Dan membangun lingkungan Kerja yang kondusif Nah mungkin Kalian sudah tahu Yang dimaksud dengan Lingkungan kerja yang kondusif Itu bukan kerja yang bagaimana Yang jelas Lingkungan kerja yang kondusif Itu Orang-orang yang ada disitu Merasa nyaman Untuk bekerja Ya kan Dia tidak merasa Di intimidasi Tidak merasa Tertekan Atau tidak merasa Diasingkan Tapi nyaman Untuk bekerja Nah makanya Kita masukkan Ada Dari Dari kita ini Dari permenpan ini Sumbernya ini kan Dari permenpan ini Dari permenpan RB ini Memasukkan nilai harmonis ini Ya Oke Jadi masukkan nilai harmonis itu Bagaimana kita Menghargai setiap orang Misalnya ketika Sedang terjadi Misalnya gini Misalnya Kalian mendapatkan Hibah untuk Melakukan Apa Misalnya Pengabdian masyarakat Misalnya Dimana di pengabdian masyarakat Kita kan ada Tim Nah ketika Berdiskusi tentang itu Nah itu kan Iya Misalnya dengan itu Nah saat misalnya Anggota tim kita Itu mengeluarkan benda Pada kita hargai Tanpa kita beda-beda Karena Sudahlah Tidak usah mikir-mikir Kamu kan anggota Saya ini yang ketua Timnya Nah gitu Konsepnya gak begitu ya Jangan deh ya Hehehe Oke Baik Itu ya Kemudian suka menolong orang lain Nah itu yang Yang tadi Yang membedakan tadi Yang membantu orang belajar tadi Dalam hal mungkin Orang tersebut Belajar sesuatu gitu Ada ya Ibu Kalau menolong ini Lebih kepada mungkin Menunjukkan rasa Perikemanusiaan kita ya Membantu sesama Misalnya Jadi misalnya Ini Misalnya kalau Mauli tadi kan Yang membantu orang belajar Misalnya pada pengisian BKD Misalnya Atau sister Atau Ekin Misalnya Kalau yang suka menolong orang lain Lebih kepada Kesosialnya Misalnya Misalnya Mauli Temannya Mona ya Mona temannya Bukan Mona Di Pakutan Sekum Iya Kemarin bimbingan saya Misalnya Mona Katakanlah ke Mauli Cerita ke Mauli Mauli Ini Bingung ya Ada mahasiswa gini Nah Jadi karena Mauli Mungkin Punya pengalaman yang sama Dia bisa sharing Nah itu Sedia termasuk Menerapkan yang harmonis Beda dengan yang tadi Yang membantu orang lain Belajar tadi Oke Kemudian Membangun Kejangan kondusif Bagaimana caranya Kita Tidak Di harmonis ini Kita tidak Apa ya Kita menghindari Kalau terjadi Diskusi-diskusi Yang berbau radikalisme Yang bertentangan Dengan ideologi Pancasila Atau dari kita sendiri Kita tidak Mengajak diskusi Untuk Mendiskusikan Hal-hal yang berbau Sara Suku agama Ras antar golongan Gitu ya Jadi itu Jadi kita bedakan Tidak kita Kita beda-bedakan Tidak kita Oh ketika misalnya Ada diskusi Kita tidak Memasukkan Sucara disitu Atau pada Misalnya Ketemu di ruang dosen Kemudian Sambil menunggu Pergantian jam Kita bercerita Kita ngobrol Topik kita itu Hindari topik Yang berbesara Kita menghindari Topik yang berbesara Karena itu Bisa Menciptakan Lingkuan yang tidak Kondusif Lingkuan yang tidak Kondusif Jadi Siapapun dia Apapun latar belakangnya Dari suku Agama Asal daerah Kita hargai Selagi kita Dalam satu kesatuan Gitu ya Dalam satu kesatuan Karena kita misalnya Dalam prodi yang sama Atau di jurusan yang sama Oke Selanjutnya setelah harmonis Itu ada loyal Nah loyal ini Loyal ini Hubungannya bukan hanya Loyal kita menunjukkan Dedikasi kita ya Kesetiaan kita Kepada Atasan Kepada pimpinan Pada instansi Pada negara Juga Bagaimana kita Memegang teguh Ideologi Pancasila ini Ya Artinya Kita tidak melakukan Hal-hal yang Berlanggar ideologi Pancasila Dalam Dalam Pelaksanaan Tugas sadar kita Sebagai seorang Aparatur sipil Negara Kemudian Nilai yang kedua Dari loyal itu Menjaga nama baik Sesama SN Dan Juga pimpinan Juga instansi Dan juga negara Gitu Jadi misalnya Ketika hal-hal Yang menurut kita Itu tidak Ada Kita tahu Misalnya Direkan kerja kita Sesama SN Ada hal-hal Yang kurang berkenan Dan kita tahu Itu tidak Bukan untuk Konsumsi publik Misalnya kan Ya tidak kita Sebarkan Katanya kita Menjaga nama baik Sesama SN Juga kepada Pimpinan Kepada pimpinan Kadang-kadang Orang itu Agak susah Membedakan Antara Pimpinan Dan pribadi Dia seorang Pemimpin Atau sebagai Seorang Manusia Pribadi Misalnya Ketika pimpinan Berbuat salah Kita tidak Sudahlah Tidak usah diikutnya Dia itu orangnya Gini-gini Nah Bukan begitu konsepnya Ketika misalnya Dia memberikan Pemimpinan Tetap kita Setia kepada Pimpinan Kita memandang Dia bukan Sebagai Kita Mr. Egg Bukan sebagai Mr. Egg Tapi sebagai Misalnya Ketua Atau misalnya Wade Ketua apa Seperti itu Oke Jadi juga Menjaga Nama baik Instansi Kita Oke Menjaga nama baik Instansi kita Yang dari Unsri Misalnya bagaimana Kita Walaupun kita Peran kita Ini mungkin kecil Tapi kita Tetap menjaga Nama baik Universitas Sriwijaya Misalnya Atau dari Unja Ataupun dari Bengkulu Oke Oke Kemudian Menjaga rahasia Jabatan dan negara Betul Jadi kita tidak Membocorkan Ketika ada Hal-hal Yang kata saya Tadi Tidak Bukan Bukan untuk Dikonsumsi publik Karena itu Kalau misalnya Itu bocor Akan menimbulkan Konflik Nah Yang itu yang kita Jaga Oke Baik Kita lanjutkan ke Adaptive Nah kalau adaptive ini Cepat menyesuaikan diri Menghadapi perubahan Eh sudah tadi Belum ya Ya Oke Cepat menyesuaikan diri Menghadapi perubahan Kemudian terus Berinovasi Terus berinovasi Dan mengembangkan Kreativitas Kita Sebagai seorang ASN Kita dituntun Untuk selalu kreatif Kita terus berpikir Bagaimana melakukan Pekerjaan itu Tujuan tercapai Dengan cara Yang Tidak biasa Atau diluar Dari kebiasaan Itulah yang disebut Inovasi Jadi kata kunci Inovasi itu Pekerjaannya biasa Tapi dilakukan Dengan cara yang Luar biasa Dan cara yang Tidak biasa Yang diluar kebiasaan Itu inovasi Nah itu yang diharapkan Jadi kita seorang ASN Ini diharapkan Untuk terus berinovasi Dan mengembangkan Kreativitas Dan juga kita Bertindak proaktif Jangan kita menunggu Ketika misalnya Terjadi permasalahan Kita proaktif Membantu Untuk menyelesaikan Iya Oke Pertanyaan saya Ada yang bisa Memberikan contoh Inovasi apa Yang pernah dilakukan Ada yang bisa Memberikan contoh Inovasi yang pernah Dilakukannya Atau inovasi Yang ada di Perguruan tingginya Atau di Prodinya Atau di Jurusannya Ada yang bisa Memberikan contoh Halo Kalau saya yang tadi Pak Ya silahkan Apa Yang tadi Kalau saya sih yang tadi Pak Kalau contohnya Yang mana Adaptif ya Pak Iya yang itu Terus berinovasi Dan mengembangkan Kreativitas Yang Terus berinovasi Dan Mengembangkan Kreativitas Contohnya Pak Misalnya Misalnya Ini Pak Kalau Aturan-aturan Baru Ini masih Berhubungan dengan Beban kerja Pak Dosen Misalnya Gimana Dosen itu harus Mampu Pak Menyesuaikan diri Dengan cepat Terhadap Tuntutan yang ada Termasuknya itu Penggunaan teknologi Pak Untuk mendukung Tugas-tugas Para dosen Ataupun Jadi misalnya Gini Misalnya Selama ini Kita mengajarnya Dalam arti kata Belum memanfaatkan Learning Management System Kemudian Oke Wah Ini kayaknya Perlu ini Saya perlu menggunakan Misalnya gini Yang simple saja Yang simple saja Misalnya Ketika kita memberikan Soal Misalnya di UAS Atau misalnya di Quiz sehari-hari Kita cukup Datang ke kelas Kemudian Kita Kita suruh mereka Jawab soal Kita tunggu Sebagian Jadi kita Datang Silahkan jawab soal ini Sudah Kita tunggu Nulis Ya manual Sekarang Mungkin Wah Kayaknya itu Apa ya Pemborosan kertas Kita mau paperless Oh Saya lihat ada Aplikasi Yang memudahkan kita Memberikan Dalam rangka Memberikan quiz Apa itu Kahud Quizis Kita memanfaatkan itu Artinya Kita sudah melakukan Inovasi Karena itu yang Tidak biasa Yang biasa kita lakukan Yang manual Tiba-tiba kita melakukannya Menggunakan Kahud Tahu kahud ya Menggunakan kahud Nah Artinya Kita sudah melakukan Inovasi dalam Pelaksanaan Quiz Kepada mahasiswa Seperti itu Ya Oke Kemudian yang terakhir Terakhir itu Kolaboratif Kolaboratif itu Kata kunci kolaboratif Adalah bekerjasama Yang pertama Ya Nilai dari kolaboratif itu Memberi kesempatan Kepada berbagai Bia untuk berkontribusi Ya Jadi ketika kita Bekerjasama Misalnya kita Tadi misalnya Kita melakukan Apa tadi Oke Kita melakukan Mendapat Melakukan pengambilan Masyarakat Dalam bentuk tim Nah Kita berikan kesempatan Masing-masing Anggota tim itu Untuk berkontribusi Ya Jangan hanya Sudah lah Kamu ngekor Ngekor Semuanya kita Pegang Misalnya Kita tidak Memberikan kesempatan Mereka untuk berkontribusi Ya Oke Kemudian Nilai yang kedua Dari kolaboratif Itu ada Terbuka Dan berkesama Untuk menghasilkan Nilai tambah Terbuka disini Maksudnya apa Menerima Saran dan Masukan dari Anggota tim Ya Dari anggota tim Atau dari Apa ya Dari pihak yang berkolaborasi Dengan kita Kemudian Menggerakkan Pemantasan sebagai Sumber daya Untuk tujuan bersama Apakah itu Sumber daya manusianya Sumber daya Apalagi ya Sumber daya alamnya Dana Mungkin Sumber daya anggaran Jadi kita Gerakan Kita manfaatkan Ya Untuk mencapai Tujuan bersama Oke Baik ada yang bisa Memberikan contoh Aksi nyata Dari kolaboratif Silahkan Silahkan Ya silahkan Siapa Ayo ya Oh Ayo Silahkan Siapa Yang ngomong tadi Siapa Ibu Zilan Pak Saya Pak Zilan Pak Tidak Tidak Resen Kalau Resen tahu Saya Nanti muncul di awal Ini kan yang munculnya Cuma Makanya saya nyebut Nurul Maulidina Ayu Karena tiga inilah Yang ada disini Kan empat Ini kan ada empat orang Yang terlihat disini Layar pertama Saya di atas Kemudian Banyak ada Nurul Maka saya sebut Nurul Maulidina Ayu Tiga itu Kalau Resen Nanti dia akan Muncul Silahkan Zilan Oh iya Pak Kalau Contohnya Pak Mungkin Dengan Kerjasama dari Fakultas Dengan Puski Zindo Jadi Baca Isyarat Indonesia Itu Mereka Melatih Para dosen Dosen Di fakultas Untuk bisa Belajar Bahasa Isyarat Supaya nantinya Jika ada Mahasiswa Yang Disabilitas Itu Dosen-dosen ini Bisa memfasilitasi Pembelajaran Dan juga Bimbingan terhadap Mahasiswa tersebut Dengan bahasa Isyarat Menurut saya Kolaboratif Oke Jadi Kolaboratifnya Bekerjasama Misalnya Di tempat Di tempatnya Zilan ya Ulul Mersisa apa Zilan Di Mana Oh di Unsri ya Misalnya Di tempat Zilan Di Unsri Itu Ada Di Fakultasnya Tadi Prodinya Ada kerjasama Dengan Apa itu Organisasi Semacam Organisasi Komunitas Memang Lembaga resmi Bukan kayak Organisasi Komunitas Bukan Jadi itu Jadi misalnya Bekerjasama Dengan Pusat Dalam rangka Memberikan Pengetahuan Kepada dosen-dosen Tentang Bahasa Isarat Karena kan Sekarang Sudah Badan hukum Sudah Go Internasional Mau Menjadi World Class Universitas Zilan Mau menjadi World Class Universitas Berkelas Dunia Makanya Iya Makanya itu Salah satunya Ketika Kita tidak Tahu Ketika mungkin Kedepan Ada mahasiswa Yang di Abilitas Misalnya Tunarungu Misalnya kan Iya Kita tetap Berikan kesempatan Yang sama Untuk mereka Belajar Gitu Oke Tidak dibedakan Oke Itu contohnya Ada lagi Contoh lagi Satu lagi Aksi nyata Contoh kolaboratif Contoh penerapan Nilai kolaboratif Misalnya apa Permisi Pak Izin menjawab Kalau Tempat saya Karena ada Praktik di Rumah sakit Maupun Praktik bidan Jadi kolaborasinya Dengan Bidan di rumah sakit Maupun di Tempat praktik Ataupun Puskesmas Oh ya Betul Artinya Kalau ke Antar organisasi Ke Dinas Kesehatan Ya Nurul Atau Paskes Paskes Benar Paskes Fasilitas Kesehatan Ke Paskes Apakah itu rumah sakit Apakah itu puskesmas Gitu kan Iya Itu contoh Misalnya Untuk Masih Soma Gang Gitu Gitu ya Nurul Masih Soma Gang Atau Dinas ya Istilahnya Yang semester 3 Mulai Praktik-praktik Ke rumah sakit Gitu ya Ya Oke Bagus sekali Baik Sampai disini Ada yang ditanyakan Tentang nilai-nilai Dasar Cordelia ISN Oke Thank you For your attention Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Kalau tidak ada Kita masih ada Satu agenda lagi Ya Sebelum kita berakhir Ada satu agenda lagi Yaitu agenda Penjelasan tugas Asinkronus Nah Termasuk tugas yang Sudah kalian kerjakan Hari ini ya Yang dari tadi pagi Gimana Sudah dikerjakan ya Benar Sudah dikerjakan Sudah 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 Tapi belum selesai Bapak Oh ya Karena belum juga ada Kejelasan dari penjelasan Tutornya ya Dari fasilitatornya Oke Baik Nah jadi Penjelasan tugas Asinkronus kita Ya Bentar ini masih muter-muter Saya mau tampilkan Biar besar Ya Nah Ada Oke Nah Untuk tugas Asinkronus Ya Kita ada Dua jenis tugas Ada tugas individu Dan ada tugas kelompok Nah tugas individu kita Itu ada learning journal Dimana learning journal Dibuat setiap hari Ya Kemudian ada refleksi Aktualisasi nilai berahlat Itu hari Senin nanti Hari kelima Deskripsi Aktualisasi nilai berahlat Ya Ini refleksi Ini deskripsi ya Beda ya Ini di hari ke-6 Dan kebulatan tekad berahlat Itu di hari ke-7 Ya Kemudian untuk tugas kelompok Itu di hari ini Ada video role model toko berahlat Ya Kemudian di hari ke-5 Ada benchmarking nilai berahlat Di hari ke-6 Ada analisis kasus Dan di hari ke-7 Ada kamus Aktualisasi tugas Oke Saya akan coba bahas satu-satu ya Oke Nah di tugas hari ke-4 Ya Itu ada dua tugas individu Dan satu tugas kelompok Ya Tugas individu yang pertama itu Learning jurnal Dan learning jurnal ini setiap hari Ya Kemudian tugas individu yang kedua Ada tugas satu individual Dan tugas kelompoknya satu Ada video role model Di tugas individu learning jurnal Baik hari ke-4 3 5 6 4 5 6 7 Nah Itu setiap hari Kalian membuat video Dimana video itu bercerita Tentang pengalaman pembelajaran Ya Dilihat dari substansi Dan proses pembelajarannya Apakah itu belajarnya sinkronus Maupun asinkronus Jadi kayak hari ini kan ada Sinkronus ada sinkronus kan Besok full asinkronus Hari ke-6 juga full asinkronus Hari ke-7 baru ada sinkronus Nah itu kalian Masing-masing buat video itu Durasi video maksimal 5 menit Ya 5 menit durasi videonya Kemudian waktu pengumpulannya hari ini Paling lambat saya tunggu jam 23 lewat 59 Ya Silahkan disubmit di LMS Kemudian backupnya kirimkan dengan saya melalui WA Ya backupnya Oke backup tugasnya Itu ya Kemudian untuk tugas kelompok Kalian akan minta untuk membuat video Role model toko berahlak Silahkan didiskusikan Mau mengambil satu toko Profile dari satu toko Yang menurut kesepakatan kelompok Dia memiliki kemampuan dan reputasi Reputasi yang baik dalam mengaksesikan nilai-nilai berahlak Ya Oke Jelaskan berdasarkan panduan perilaku Artinya Berdasarkan kode etik Jadi misalnya Tadi misalnya Ada toko Misalnya Mr. Egg Nah kita jelaskan Setelah ada sedikit Apa ya Narasi tentang dia dan videonya Nah nanti Masing-masing Anggota itu akan memberikan Kalimat pernyataan tentang Penderapan nilai berahlak oleh toko tersebut Nah gitu ya Oke Jadi Masing-masing anggota kelompok memberikan pernyataan Mengenainya berahlak di toko tersebut Oke Ya Kemudian Bentuk Filenya MP4 Duransinya 10 menit Maksimal ya Jangan lebih dari 10 menit ya Kemudian Pastikan dalam video Boleh di akhir video Boleh di deskripsi video Itu Menuliskan sumber Karena kan nanti kan mau mengambil Mengcompile Dari beberapa video kan Oke Kemudian video di upload Di masing-masing Akun media sosial Peserta Jadi walaupun tugas kelompok Silahkan di upload Di Masing-masing media sosial Apa saja Boleh Youtube Boleh IG Boleh TikTok Boleh apalah Boleh Facebook Dan yang dikirim Di LMS itu Linknya saja Karena kalau video Takutnya dia Kapasitasnya Tidak bisa menuhi Kan kalau Kalau di LMS kan terbatas kan Kalau nggak salah Nggak boleh lebih dari 10 MB atau berapa itu Oke Jadi Caranya Di upload di media sosial Linknya kamu copy Masukkan ke LMS Copy Pastikan ke PDF Jadikan PDF Nah file PDF itulah Yang selembar itulah Yang kalian masukkan di LMS Ya Bisa di LMS Waktu pembuatan hari ini Dikumpulkan paling lambat Jam 23.59 Oke Kemudian ada tugas individu Yang kedua Ini tidak ada di sini Dimana tugas individu Yang kedua itu Di hari ini Kalian Saya minta untuk Membuat artikel Mencurahkan ide-ide kreatifnya Pemikinannya artikel Yang dengan temanya itu Ya Tantangan ASN Dalam menerapkan Berahlak di masa depan Ya Apa sih tantangan ASN di masa depan Sehubungan dengan Nilai-nilai berahlak ini Ya Oke Nah tugas-tugas ini Ya silahkan Gimana mau Itu kan tugas yang artikel Saya mau nanya Pak Masih bingung Kan itu tadi kita Tentang yang berahlak Berahlak itu kan Tadi ada beberapa Poin dari masing-masing Apakah satu per satu Atau misalnya Yang berahlak tadi Tentang akuntabel Itu satu per satu Pak Ataukah Hanya akuntabelnya saja Nah jadi Jadi terserah Dari sudut pandangnya mana Misalnya gini Misalnya gini Kalian membaca Sekarangnya kan Hukum Kawingkan dengan agresi Tentang isu ya Tentang isu Misalnya Sekarang ini lagi Kayaknya masih Masih aktual nih Isu tentang Misalnya Misalnya Mohon-hoon misalnya Pelecehan seksual dosen Kepada mahasiswanya Nah kalian Sudah kan Pemikiran kritis kalian Tentang isu ini Dari sudut pandang Berahlak itu Jadi tidak harus Berahlak semuanya Mauli Ya mungkin ada Beberapa saja Gitu ya Yang menurut kalian itu Yang dilanggar Kalau berbicara tentang Kasus misalnya kan Kasus yang Yang negatif Misalnya Dan juga Nilai itu Tidak harus semuanya juga Mauli Nilai misalnya Dari akuntabel Ada tiga tadi kan Ya tidak Tidak harus semuanya juga Mungkin diambil Dari salah satu nilai Jabarkan Gitu Iya Gini Pak Saya Belum selesai nih Pak Membuat tugasnya Ini apa ya Kita diskusi ya Pak Masalah tugas Iya Jadi biar teman-teman juga Ini Pak Karena kita agak Bingung juga sama teman-teman yang lain Masalah tugas yang mengenai Artikel tersebut Kalau Ini salah satu contoh tadi Balik lagi ke Yang saya Kalau saya itu Tadi mau ngambil mengenai Core value ISN Itu tantangan tenaga dosen Di masa depan Dengan aturan baru Tentang beban kerja dosen Kembali yang contoh yang tadi Pak Nah disini Saya buat Untuk rumusan masalahnya itu Bagaimana core value ISN Dapat membantu dosen Menghadapi tantangan tersebut Tantangan yang tadi Pak Nah disini Saya menyebutkan Masing-masing Misalnya Satu berorientasi pelayanan Yaitu meningkatkan kualitas Pembelajaran Disitu saya Saya jelaskan Pak Nah nanti yang kedua Akuntabel Itu gimana Pak Kalau misalnya Ketujuhnya tetap Saya buat Itu gak masalah kan Pak Gak masalah Iya Kalau seandainya Memang ada Keterkaitan dengan ketujuh itu Ya sudah Masukkan Tapi kalau murid maulid Kayaknya ini Kayaknya misalnya Kolaboratif Kayaknya kolaboratifnya Gak terlalu jadi Tantangan untuk Misalnya Membuat BKD Atau apa Tadi kan Sudah tidak usah dimasukkan Oh gitu Siap Pak Berarti nanti kan Setelah Setelah semuanya itu Baru saya Baru kita nanti Memberikan kesimpulan Dari Di bagian akhirnya ya Ya betul Pak Berarti seperti itu ya Pak ya Ya betul Atau sistem Kayak video ini Kan ada memberikan Pernyataan Nah setelah kita melihat Nanti lagi Setelah kita menganalisis Ya kita buat Semacam resume ya Atau apa ya Pendapat kita Di akhir Di akhir artikel itu kan Iya Baik Terima kasih Pak Oke Oke Baik Kita lanjutkan ke hari kelima Nah di hari kelima Tugas pertama sama individua Sama Learning jurnal Kayak di hari keempat ya Sama Ini harus dijelaskan lagi Sama Kemudian Ada tugas Refleksi Aktualisasi Yang lebih berahlak Di instansi Nah ini saya minta Kalian menceritakan Tentang bagaimana Nilai-nilai berahlak ini Yang Sudah Dan atau Sedang diterapkan Di instansinya Masing-masing Nah saya harapkan Ini yang Ambil secara global Saja Ditingkat universitasnya Supaya nanti Bahasanya lebih banyak ya Misalnya kalau Mauli tadi Unja ya Nah Jadi kira-kira Bisa direfleksikan Di unja itu Nah Bagaimana sih Aktualisasi nilai berahlak Bisa dengan Memberikan contoh Ada nerasi Bisa dengan ada contoh Misalnya seperti yang Kata Mauli tadi kan Misalnya Aktualisasi nilai berahlak Misalnya Ini ada beberapa dosen Misalnya tadi kan Menemui kesulitan Dalam mengisi BKD Maka disitu perlunya Nilai berahlak ini Misalnya Ya Oke jadi Ya siapa Ini dan ini dibuat Setiap mata pelatihan Ini Mauli Ya Yang tujuh-tujuhnya dibuat Oh Jadi Siapa Apa yang Yang diterapkan Kemudian kan Nah Minimal tiga kegiatan Untuk setiap mata pelatihan Minimal tiga Yang aksi nyata saja Yang dekat Kita ya Kemudian Tentukan nilai-nilai Setiap mata pelatihan itu Nilai apa Nilai yang Masing-masing Tidak ada nilai kan Ada tiga nilai tadi Tentukan Dan buatlah rekomendasi Upaya-upaya Untuk mempertahankan Atau meningkatkan Oke Rekomendasi Dikamu apa Ya Baik Kemudian Itu dibuat Dalam bentuk tulisan Di kertas A4 Huruf Arial 12 Satu-satunya Maksimal 10 halaman Maksimal 10 halaman Ya Kalau lebih 10 halaman 10 halaman Kalian menyiksa saya Ini membacanya nanti Nanti gini kan Kalau 10 halaman kan Oh Ya Maksimal Maksimal Jangan lebih ya Boleh dibawa itu Boleh Waktu pembuatan Hari kelima Hari Senin Jadi Kalau sudah tugas hari ini Wikenlah dulu besok Iya Duruskan dulu pinggang Setelah seminggu Dibebani dengan tugas Hari Senin Masuk lagi dengan tugas Ya Oke Tugas diassamin hari Kali kelima Senin Senin tanggal 7 Oktober Paling lambat Jam 23 Kemudian benchmarking Nah Untuk benchmarking ini Tugas kelompok Nah Kalian melakukan benchmarking Kalian memotret Kalau tadi kan kita bercerita Nilai berahal di tempat kita Maulia Maulida Misalnya di Jambi Di Unja Nurul di Uni Misalnya Zilan di Unsri Nah Kalau yang ini Kita Melihat Bagaimana penerapan Benchmarking di tempat lain Silahkan Boleh secara online Atau browsing-browsing Atau melalui telepon Kalau ada kenalan darah sumber Atau bisa juga Melalui video call Atau cara lainnya Kalau yang kemarin Ada contoh Kebetulan Suaminya Ada kerja di Apa ya Kementerian Apa itu Nah Jadi Suaminya yang dijadikan Darah sumber Jadi ada Kayak video call Atau kayak zoom Dua orang Peserta Kemudian ada suaminya Jadi dia Di screenshot Evidennya Kata saya Wah hebat ini Bisa Melakukan Bersmaking Secara virtual Iya pak Kebetulan Ini coach katanya Suami saya itu Oh Ya maksudnya Ada juga Yang sebelumnya juga Suaminya salah satu Di Di Bengkulu Gak salah Di bagian apa Gitu Jadi dia ngambil itu Nah gitu ya Jadi minta Darah sumber Menceritakan Jadi boleh Boleh BUMNN Boleh swasta Kalau tidak ada juga Darah sumber Silahkan browsing Kumpulin saja Browsing-browsing Sebanyak mungkin Nanti diskusikan Di kelompok Ya Oke Nah Apa saja yang Yang dimasukkan Di sini Nah Ini laporan Benchmakingnya Isinya Propilokus Nilainya berhal Dan hikmah Pembelajar Atau kesimpulian Diperoleh Ya Isi-isinya Isi dari Isi dari Benchmakingnya itu Laporannya Ya Propilokusnya Apa Misalnya Lokusnya Kementerian Apa Gitu Ya Kemudian Atau misalnya Lokusnya Pemda Apa Atau Pemkot Atau Pemkap Apa Kepaten Apa Atau misalnya Di BUMN Kusri Misalnya Atau apa Gitu ya Oke Atau di bank Misalnya Seperti itu Oke Yang BUMN kan Oke Kemudian Nilain-nilain berharian Diterapkan itu apa Kemudian hikmah Atau Apa yang bisa kita ambil Dari Kita melakukan Benchmaking itu Ya Dari hasil Benchmaking itu Laporan dibuat Kurang lebih 10 lembar Untuk file PDF Pembuatannya Senin Dan pengumpulan juga Senin Ya Dan untuk hari ke-6 Selasa Ini kalian Membuat landing journal sama Untuk individu Deskripsi Aktualisasi Nilai-nilai Berahlak Di sini Berbentuk video Ya Ada beberapa cara Ya Cara pertama Kalian bisa Mencari kembali Dokumentasi Kegiatan yang dilakukan Sebelum Latsar Atau pada saat Latsar Ya Walaupun Walaupun beda Perguna tinggi Tidak apa-apa Karena kan yang melakukan Kalian kan Nah Jadi bisa Foto-foto itu Kalian compile Kalian akan jadikan Satu video Dimana ada Ada narasinya Di situ Misalnya Misalnya foto Ketika sedang Misalnya Mengikuti Atau sedang melaksanakan Pengambilan masyarakat Apa gitu Kemudian Ada Ini ada Apa Ada Keterangan gambar Keterangan gambar Fotonya apa Kemudian nilainya apa Nanti di-dubbing Jadikan video di-dubbing Nah gitu ya Atau Bisa juga Cara kedua Kalian melakukan simulasi Oh saya Saya pernah menerapkan nilai Akuntabel Dimana Berintegritas tinggi tadi Nah kalian simulasi Ajak temannya Atau mahasiswa Seolah-olah Kalian dosen pembimbing Dia datang menghadap dosen pembimbing Kemudian memberikan bimbingan Kemudian setelah memberikan bimbingan Mahasiswa bisa mengeluarkan amplop Kalian terkes mengatakan Oh maaf Saya tidak bisa menerimanya Ya Seperti itu Dan jangan panjang-panjang videonya Makanya Kalau yang simulasi Yang ambil gambarnya saja Nanti Di-dubbing Narasinya di-dubbing saja Nah gitu ya Oke Dimana dalam video itu Mendeskripsikan aktualisasi nilai berahlah Oke Jadi bisa Kemarin Yang kemarin itu ada salah satu Dari dosen Unja Dosen di Fakultas Hukum Dia perodinya Di PISIP Apa Administrasi Negara Apa Jadi di videonya Dia bercerita tentang Ini Tentang apa Mungkin ini Mungkin kenal mau dia Zeklin 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 Ya Zeklin Dia bagus videonya Jadi Ada gambar Kemudian ada keterangan Jadi beberapa gambar Ada dia pada saat itu Masuk di TPR Sebagai apa gitu ya Dia ceritakan Nah disini Di generasi Dia ceritakan Di Dubbingnya itu Disini saya menerapkan Nilai ini Ini Nah gitu Atau ada juga Yang simulasi yang bagus Kemarin itu Dari kelompok berapa Saya lupa itu yang Perodenta yang Kelompok satu Yang sebelumnya mungkin Itu dokter Ismail Dari Unseri Dia Dia memperagakan Bersimulasikan Jadi misalnya Ada membantu orang lain belajar Seperti kayak Kata Maulid tadi Ada rekannya Depan laptop Kemudian rekannya Minta bantuan Kemudian bapaknya Dia mendekati Dia menunjuk Oh ini cara kerjanya Ya kan Nanti ada tulisan disitu Apa tadi Kompeten Membantu orang lain Untuk belajar Ya Itu boleh Itu untuk tugas hari ke-6 Videonya ya Maksimal 10 menit Maksimal Dan Sama seperti yang Sudah-sudah Itu linknya saja yang dikumpulkan Ya Linknya saja dikumpulkan Dan kemudian tugas kelompoknya Ada analisis kasus Dimana Kelompok Nanti diskusikan di kelompok Cari kasus yang terkait Dengan tujuh mata pelatihan Agenda kedua Dapat berupa video Atau narasi Ya Boleh Boleh kasusnya Dapat dari videonya sumber Ataupun dari Berita-berita Atau narasi Ya Kemudian Diskusikan Gagasan Pemecahan Konsekuensi Dan hasilnya dibuat Dalam tulisan Ya Oke Baik Tugas hari ke-7 sama Ada Learning journal Dan juga ada Kebulatan tekad Individual Dimana di kebulatan tekad ini Kalian membuat video animasi Bercerita tentang Komitmen kalian Untuk menerapkan Berahlak ini Apa Komitmennya Jadi misalnya Misalnya Di orientasi pelayanan Misalnya Saya akan terus Memberikan pelayanan Yang terbaik Oke Dengan ramah Blah-blah-blah Dan seterusnya Ya Oke Kemudian Dan kelompoknya Ada kamus aktualisasi Cukup mengisi tabel ini saja Nah tabel ini Ya Orientasi pelayanan Kata kuncinya apa Dan contoh kalimat Aktualisasi untuk setiap kata kunci Misalnya di tiga Ada kalimat Contoh kalimatnya Ya Jadi misalnya orientasi pelayanan Kata kuncinya transparansi Apa contoh kalimatnya Oke Ya Dalam melakukan pekerjaan Kita Tidak ada yang ditutup-tutupi Seperti Oke Oke Dan itu Dikerjakan Jangan lupa dikerjakan Nah untuk Backupnya Silahkan dikirimkan ke nomor ini Ke nomor WA saya ini Ya Atau boleh juga Kalau mau ke Email Ini email Atau mau ke Instagram Ini Instagram Oke ya Oke Baik Saya rasa cukup Pertemuan kita Kita ngebut saja Kita ngebutkan Silahkan kalau ada pertanyaan Tentang tugas asinkronus Pak Alam Ya Disin bertanya Pak Ya silahkan Untuk yang Tugas kebulatan Tekad tadi Pak Alam Yang mana itu? Yang Kebulatan Tekad Pak Alam Oh yang ini Yang animasi Nah itu kan tadi Ya Disuruh membuat video animasi ya Pak Hmm Itu animasi yang dimaksud Animasi kartun Seperti itu ya Pak Atau Animasinya Animasi Semacam Ada orang Menjelaskan Slide gitu Atau seperti apa ya Pak Ada Referensi Video Bisa kartun Bisa Bisa karikatur Bisa karikatur Bisa juga Apa Animasi yang di powerpoint itu Jadikan video gitu Ada kan Kalau di powerpoint kan Sengaja ada animasi Yang gambar bergerak-gerak itu kan Bisa itu Itu bisa di Compile aja ya Pak Gitu Untuk dijadikan Sebuah video gitu Ya Oh yang penting itu Adalah Sebuah Bentuk Kita itu Akan melaksanakan Dimana di animasi itu Ada narasinya Yang tertulis Dan juga ada Dubbingnya Disini dengan suara Ya Oh berarti ada tertulis Dan dubbingnya ya Pak Ya disini dengan suara Jadi bukan Kita bukan nonton Film bisu nanti Kalau kita Kita tonton videonya Nanti ada soal Film bisu gitu Iya Oke 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 Gitu akhir ya Sini ada penjelasan ini Nah Ya Dibuat dalam forma MP4 Diorasi maksimal 5 menit Oke Ada lagi? Silahkan Baik 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 Kalau tidak ada lagi Saya rasa cukup ya Pertemuan kita ya Iya Oke Kita cepatkan saja Pertemuan kita hari ini Sudah selesai juga Ya Saya rasa cukup Pertemuan kita hari ini Materi yang akan Saya paparkan juga Sudah selesai Yang saya rencanakan Paparkan sudah selesai Demikian Pertemuan kita hari ini Mohon maaf Kalau ada kesalahan Ada kekeliruan Dan terima kasih atas Partisipasinya Dan seperti Kembali saya tegaskan Karena saya Mendapatkan tugas Untuk Membersama kalian Membersama kalian Selama 4 hari ini Sabtu, Senin, Selasa, Rabu Jadi silahkan Kalau Anda ada sesuatu Untuk bertanya Kalau Anda ada sesuatu Kalau Anda ada sesuatu Dalam pengajaran saya Ya silahkan saja Chat ke saya Ya Chat ke saya Sudah saya kasih nomornya Silahkan saja Ya Oke Kalau ada yang mau ditanyakan Atau hal-hal yang Belum jelas Oke Demikian pembelajaran kita Pada hari ini Untuk sinkronis pertama Agenda kedua Pembelajaran hari ini Saya iri dengan ucapan Bila Taufiq Waidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Hebi Iya Pamit ya Saya pamit dulu ya Saya leave the room See you on Wednesday Kita ketemu Wednesday nanti ya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita pakai apa? Nyawanya di agenda tiga. Manajemen ASN dan sumar ASN. Coba kita iliterasikan kepada penyakit tadi. Penyakit yang tadi misal. Kita tidak berharap penyakit. Ini dicontohkan mempermudah saja. Sebenarnya sadar dan alatnya. Recording in progress. Terima kasih. 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 Ok Recording stopped